Direkturat Res Narkoba Polda Kaltim kembali berdangkap seorang residivis kasus narkoba lantaran diduga akan mengedarkan sedikitnya 1,2 kg narkoba jenis sabu di wilayah kota Samarinda. Dan ironisnya narkoba itu merupakan pasokan dari jaringan di Lapa, Samarinda. Satu orang tersangka yang berhasil ditangkap itu diketahui bernama Herman Goli berusia 41 tahun. Ia ditangkap di kawasan Jalan Ampera, Kecamatan Palaran, kota Samarinda pada selasa lalu. Saat ditangkap, polisi menemukan barang bukti berupa 12 paket sabu-sabu siap edar dengan total berat mencapai 1,2 kg. Dan Kasubnit Satu Direkturat Res Narkoba Polda Kaltim, AKBP Hendrik mengatakan dari tangan tersangka, polisi mencita barang bukti narkoba yang disembunyikan dalam kemasan makanan ringan atau snek. Jika melihat modusnya, diduga kuat tersangka Herman itu merupakan bagian dari jaringan Lapa, Samarinda. Kini akibat dari perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara di atas 10 tahun, lantaran dijerat dengan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika tentang kepemilikan narkotika di atas 1 kg. Kalau di... Di bukisan ini kita masih dalami, karena ada cap tersendiri. Tapi hasil lidik sementara, ini bahan ini tidak terlepas dari lapas yang ada di Samarinda. Jaringan lapas? Ya, jaringan lapas, lalu coba, di mana berkoordinasi dengan diduga pelaku lainnya yang menuliskan dari Makassar. Untuk pelaku merupakan residivis, keluaran dari Samarinda juga, sudah pernah diamankan oleh Poresta Samarinda. Kemudian, kalau profesi ya swasta, yang kebetulan pelaku adalah tersangka yang ditamankan yang menjemput bola itu, menjemput daripada Naku Pajenis Samarinda.